Al-Fatihah Al-Fatihah Kelebihan Dan banyak kali kelebihan Dari bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain Tapi juga Ada sebuah ancaman Yang luar biasa Bagi mereka yang dia meninggalkan Puasa di bulan Ramadan Karena kita tahu Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib Kaidahnya kalau wajib Dilakukan mendapatkan pahala Dan jika ditinggalkan Maka dia mendapat dosa Beda dengan sunnah Dia dilakukan mendapatkan pahala Ditinggalkan tak mengapa Nah oleh karenanya Semoga Ketika Allah takdirkan kita berjumpa dengan luar Ramadan Jangan sampai ada sehari pun Yang kita lewatkan dari bulan itu Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa Yang tidak Berpuasa Sehari Di bulan Ramadan Tanpa ada alasan yang Dibolehkan oleh Allah Maka dia tidak Bisa menggantinya Meski dengan Puasa setahun Oleh karenanya teman-teman Jangan sampai ada Satu hari pun Yang Benar-benar terlewat Yang ada Justru kita harus full Menggunakan Setiap detik Setiap waktu Yang ada di bulan Ramadan itu Dengan Amalan-amalan yang Kita bisa lakukan Banyak Dari yang besar Kecil Kemudian Sedang Pokoknya apapun Amalannya Di bulan Ramadan Semuanya berperluang Menjadi besar Ganjarnya Teman-temanku yang Dalam tanpa Allah S.W.T Kita semua pasti berharap Bisa berjumpa dengan Dalam Ramadan Dan ketika nanti Di Beberapa hari ke depan Ketika Allah Karuniakan Atau Kambulkan Harapan kita Harus dimanfaatkan Harus dimanfaatkan Sebagaimana yang Pernah saya sampaikan Sebelumnya Bahwa Ramadan ini Ibarat Sebuah parasman besar Semua makanan ada Dari yang Kecil Menengah Besar Bahkan yang jumbo Sekalipun ada disitu Ia tidak terlihat Karena butuh keiman Oleh karenanya Yakinlah Dengan janji Allah Bahwa Ramadan ini Ramadan yang mulia Bulan yang mulia Yang didalamnya Ada Malam Laylatul Qadar Yang lebih baik Dari seribu bulan Ini kalau misalkan Nanti Di bulan Ramadan Kita Berjumpa dengan Satu Malam ini Masya Allah Itu udah kayak Kita 84 tahun Beramal Karena Lebih baik Dari seribu bulan Oleh karenanya Sebelum Itu kita dapatkan Kita perlu Persiapan Dari sekarang Kita siapkan Setiap amalan-amalan Yang mungkin Nanti kita bisa Kita lakukan Ini masih bulan Saban Beberapa hari lagi Patah hari lagi Kita ketemu dengan Ramadan Maka Persiapannya Sudah harus kita Lakukan dari sini Dan mulai Tilawahnya Solatnya Kemudian Sedekahnya Setemu amalannya Dengan keluarga Anak Tetangga Sahabat Dan sebagainya Kita perbaiki Kita Coba Dikikis Hal-hal yang buruknya Kita coba Biasakan Sesuatu yang Kelak nanti Ketika Di bulan Ramadan Menjadi habit Atau kebiasaan Yang mana habit itu Akan refleks Reflex Bagaimana orang Kalau latah Ada Terdengar bunyi Sesuatu Dia langsung Tep Gitu kan Sempet Waktu Sebelum-sebelumnya Kalau kita Apa namanya Melihat Ya Baik di Sosnet Maupun di Sahabat-sahabat kita Yang ketika Ada orang yang Nepuk Tiba-tiba Dia langsung Apa Lata Mengucapkan sesuatu yang Dia spontan Enggak Enggak terpikir Dia Seponsan Terdengar Ada yang Bahasanya Baik Ada yang Bahasanya Buruk Bahkan Memalukan Vulga Dan sebagainya Itu Spontan Spontanitas Oleh Karena Syukur-syukur Kalau misalkan Kita Sponsan Dengan Kata-kata Yang indah Misalkan Ketika Ketika Dikagetkan Dikagetkan oleh Teman kita Astagfirullah Atau Allahu Akbar Itu kan Sesuatu yang Meskipun Kaget Tapi dia Membuat Orang lain Menilinya Wah Masya Allah Dan itu juga Berpahala Buat kita Menjadi Zikir Sahabat-sahabatku Yang dari Ramadhan Subhanahu Kembali lagi Kepada Terkait dengan Bulan Ramadhan Bahwa Kita harus Melakukan Hal-hal yang Baik Agar Ini bisa Menjadi Amalan yang Kelak Nanti Menjadi Hal yang Dapat kita Banggakan Ketika sudah Sampai Di Allah Subhanahu 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 Sahabat-sahabatku Yang dari Allah Subhanahu Subhanahu Baik Itu Yang Ingin Disampaikan Pada hari ini Bahwa Hari ini Kita Berusaha Untuk Sampai Di bulan Ramadhan Dan jangan Sampai Nanti Bulan Ramadhan Berlalu Begitu Saja Dan kita Tidak Apa namanya Tidak Bisa Melakukan Apa pun Sehingga Ia Terlewat Persiapan Itu penting Dalam Sebuah Amalan Dan Dengan Sebuah Persiapan Maka Itu Menjadi Bagian Daripada Terlaksananya Sebuah Kegiatan Sahabat-sahabatku Yang dari Allah SWT Kita Berharap Kita Memohon Kepada Allah SWT Semoga Usia Kita Sampai Bulan Ramadhan 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 Kemudian Allah Bimbing Kita Allah Tuntun Kita Agar Kita Bisa Melakukan Yang terbaik Di Bulan Ramadhan Nanti Dan Kita Berikan Kekuatan Allah Untuk Bisa Melaksanakan Puasa Sebulan Penuh Dengan Amalan-amalan Yang Allah Ridha'i Barakallahu Semoga Allah Mudahkan Kita Semua Untuk Melakukannya Kebahagiaan Adalah Kebaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh